Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang terutama dan utama Mari kita selalu meningkatkan Menambahi kesukuran kita Keimanan dan pertakuan kita Kepada Allah Dengan menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangnya Baik itu perintah-perintah yang wajib Yang sojang atau yang mempunyai pamilat Sebagian Allah sunah yang punya pamilat Adalah sholat malam atau sholat lain Tapi besar-besar tahu Untuk sholati pertama sholatun lain Seutama-utama sholat Setelah sholat majib adalah sholat malam Sholat malam adalah sholat yang dikerjakan Disertotika malam yang berutamanya Meskipun bisa dikatakan di bahasa sahabat Sama-utama hari kita berusaha Berusaha bermulajaman Melajimi sholat malam Meskipun cuma tiga Rata-raata komitif dan lain sebagainya Kemudian sebagian pamilannya adalah Allah akan mengangkat Meninggikan Memuriakan Jelajatnya orang-orang yang berjik Sholat malam Semoga kita semuanya Termasuk hal-hal yang diberi kekuatan Keistikomahan Saya rasa dalam menekan Sholat malam Bapak-Ibu 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 Yang di-Ramu'ala Mestilahkan kepada kita Tentang Tudu Bapak-Ibu 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 Ibadah kepada Allah Dan dalam Al-Ibadah itu Biasa ada Halangan Rintangan Kaluan Kauhan Baik itu Yang berasal dari Pribadi kita Sosok penyakit Malsnya Ambul Penyakit Mokatan Dan sebagainya Sosok yang sakit Dan sebagainya Malkot yang datang Dari luar Dari alam Seperti adanya Hujan Dan sebagainya Bahkan Gangguan Gangguan Dari orang-orang Mosri Dan orang-orang Kami Maka ketika Nabi dan sahabat Sedang berada di Mekah Beliau dan sahabat Menulikan Berbagai macam Ibadah-ibadah Utamanya Ibadah sholat Maka Orang-orang Mengganggu Pernah Sosok ketika Nabi sedang Sholat Sedang Sudut Kemudian Bukunya Di Arun Kotoran Otak Atau Jeruan Otak Sampai-sampai Makin Makin Kemudian Mengakhirnya Sedangkan Gangguan Berapa Pada Nabi dan sahabat Ada sahabat Yang Disiksa Gara-gara Beribadah Dan Sebagian Otak Menungguan Menungguan Contoh, kita menggunakan sholat lima waktu Yang namanya berjalan di masjid itu bukan sehari dua hari Ada yang sampai lima puluh tahun Abdurrahman Asairi Bapak Ibu itu orang yang usahnya tujuh puluh tujuh tahun Ketika usia sebelah tahun, dia kena sakit, gak bisa jalan Misalnya rumah merangkap Dia merangkap dari rumah ke masjid selama lima kali sehari Selama cuma enam puluh enam tahun Jadi soal zamanannya itu merangkap itu enam puluh enam tahun Bisa sahabat seperti itu Makanya kita harus berada sahabat Itu tentang sholat Tentang kuasa juga begitu Kita masih enak di negeri kita Paling kuasa sekitar empat belas jam Di negeri lain ada kuasa itu dua puluh dua jam Ini bukanya cuma dua jam Jadi soal zamannya dua puluh dua jam Kita masih empat belas jam Bukanya sudah masih sepuluh jam Alhamdulillah Ya, apa-apa sahabatnya Dari kata-kata kita belajar Baca Al-Quran Sekrutal Datul Perlul Makanya kesungguhan Dan sebagainya Kemudian Masbir Allah Anda musliqin Dan sabarlah Atas gangguan Dengan orang-orang muslim Yang pada zaman dulu itu Tetapi Banyak orang-orang yang menggapu Orang-orang yang sedang sholat Dan jadikanlah kesabaran kau Dalam menghadapi orang-orang Kamu niatkan iklas Bilal kita Di semuanya Kalau baik-baik Maka akan menjadi Dengan kenapa Karena Pak Allah Yang akan kita Terus semakin Semakin besar Nabi Kucabar Bahwa Besarnya Pahal Itu Dengan Besarnya Kucian Halangan Kampuan Dan rintangan Semakin Berat Rintangan Semakin Besar Pahal Nabi Kalau dalam zaman dulu Kalau zaman dulu Orang-orang sholat Itu Harus Untung Untungnya Bukan Ikran Tapi Untungnya Di sumur Sumurnya Timur Sumurnya Dalam Timur 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 Terus Kemudian Namanya Langgan Langgan Surah Atau Salaam Salaam Tidak Sehingga Namanya Langgan Tidak Sebab Kita Seindah Sekarang Sudah Kloso 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 Liru Salaam Kudas Kudas Tidak Tidak Sali Sali Tidak Sali Sali Tidak Tidak Jangan sampai menyebut Kemudian menahan lisan dari kelompok saja Jangan sampai menyebut Apapun ada yang menerang Jangan sampai menyebut Ngaji, sumo, rakyat, aneh Harus sampai Kalau di sholat, saya mau jauh suri raja Raku, raku, raku Raku, raku, raku Raku, raku, raku Raku, raku, raku Raku, raku Raku, raku Jangan sampai menyebut Hal yang tidak baik Tentang menyebut Dari protokol yang tidak terlalu Contohnya Kalau orang jauh mengatakan Namanya nangis, gulung, gulung Biasanya kemudian dia gulung Kalau orang jauh nangis Padahal tidak tahu bahkan Menyebut Menyebut Tanda kegaluan Dan sampai Dari semuanya Mulai dari hatinya Risanya sampai Tau Padahal kita Jangan sampai Kita itu Mengenang hal yang tidak baik Dalam masalah anda Ya Kemudian Saudara Allah Sabar Diberi Menjadi Tiga Yang pertama Sabar Setika kita Enak musibat Di dalam Surat Al-Bamurah saja Surat yang kedua Ayat yang 1555 Ayat 16 Ayat 16 Allah Menjelaskan Bagai orang Orang Yang sabar Enak musibat Wahai orang 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 Untuk 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 Dan Juga Terkurangnya Juga Ada yang Sakit Ada yang Men hebat Dan juga berkurangnya Buat-buat hasil panik Wabas Berilah kabar Berikan kepada orang-orang yang sabar Orang yang sabar bagaimana Orang yang sabar Alami Nailah Musi batut Orang yang sabar Orang yang ketika Dia kena masjid Kalau dia berkata Inna milahi Sesungguhnya Ngaduh miliknya Allah Bahaya tayyayasuh Dan kepadahat Dikembalikan Katanya orang jawa Itu adalah Godohi yamok dikit Nyawa yamok Gaduwa Pangkat dan cakit Namun sami lah Ketika itu kembali pada yang Tidak mempermasalahkan Ditongkau dengan Tegolobo Ya Namun Bapak-Ibu Itu tidak mudah Ya Kenikmatan yang selama Kita nikmati Ketika itu Akan jadi susah Ya Namanya Dibutuhkan kesalahan Terusuruh Terusuruh Sampaikan Tidak untuk menghadapi Musibah Ada tiga Tidak Menghadapi Musibah Yang pertama Istirja Mengucamkan Yang kedua Yang kedua Yang kedua Berdoa Yang ketiga Adalah kita bersungkur Alhamdulillah Duitnya hilang Sebelum Juta Alhamdulillah Oke Kamu Jadi Mampu Alhamdulillah Dan itu Baca kita Lihat Belah Orang yang Kena Musibah Masih bisa Bersungkur Maka Nanti akan Dibangunkan Satu Rumah Mewah Disuruhkan Namanya Baitul Hamdi Rumah Pemudjaan Untuk Orang Yang masih Bersungkur Ketika Menang Musibah Namanya Mampu Kita Semuanya Berusaha Menjadi Orang Yang Selalu Bersyukur Mersyukur Menang Musibah Jadi Itu yang Utama Sabar Atas Musibah Yang kedua Sabar Untuk Tidak Maksian Bapak Ibu Yang Diramalan Nanti Terdebat Semakin Dekat Dengan Kiamat Yang Namanya Maksinya Semakin Lama Semakin Konkret Semakin Termasyih Semakin Banyak Orang Jadi Bahkan Nanti Yang Yang Dato Lebih Diwatihan Yang Maksian Maka Dibunuhkan Kesabaran Untuk Tidak Maksian Maka Kisahnya Nabi Yusuf Ketika Diajak Maka Sajar Malam Tidak Baik Maksian Dia Terdoa Kepada Otasa Kala Yusuf Berkata Rob Tidak Tidak Aku jenis daripada aku melakukan perbuatan dengan Baiklah tak berani dan seandainya engkau tidak memalak aku darinya Dari itu sama mereka, aku menajak cukup aku akan menjadi orang-orang yang mendorong orang yang mau masyarakat Aku dari ini menandakan bahwa maaf saja, yang benar-benar aku nanti semakin melingkupi Kemudian maaf saja karena aku menandakan bahwa Kalau orang laki-laki sudah duduk di antara empat anggota Ini namanya kita sudah siap betul berjinnah Itu pikirannya tinggal separuh Yang itu adalah nafsu Jadi orang-orang yang sudah seperti itu Agaknya mikirnya tinggal separuh Yang itu adalah nafsu Jadi kemungkinan itu akan menjadi satu perbuatan yang tidak baik Hanya orang-orang yang ditolak yang dapat semangat jadi tidak seperti itu Makanya, kalau dalam ahlaman kita akan tidak lewat Buatlah tak produksi Jangan mendekati Masuk pada perangkap jinnah Lalu susah berusaha meninggalkannya Kemudian disedak Berbagai macam cara Sebaikah tidak berjinnah Masih ingat Masih ingat, dulu Ada orang yang mau haji Mau haji, sudah dapat Sudah mau berangkat Kemudian dia berjinnah ditawang mati Dan ketika pas jinnah Pas mati Karena kita belum Sampai masuk pola Jadi pas jinnah pas mati Jadi bukan mati saya, tapi mati Masih ingat Masih ingat Dan maksudnya 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 Mencuri Maksudnya Maksudnya Har bridge Ferry Maksudnya Sem iki Ia Maksudnya 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 Tidak mengekuntuk, tidak mengekuntuk Nanti dari rawa ibu adalah mengatakan Orang-orang yang dulu mencuri Sitiwati Wakti mencuri kamu ke sini Sekarang kamu minta apa? Dulu kamu kan mencuri gara-gara Kamu butuh kuat rumah Kamu mencuri uangnya, ayahnya tetangga kamu Sekarang kamu bisa butuh apa? Tak kasih, tidak cuma ayah Sekarang kita mengatakan Saya tidak butuh dunia Orang yang dulu tidak begitu Kamu dulu kebunuhan Kamu tidak masalah wajah Bapak kamu Sekarang kamu mengatakan Saya tidak butuh dunia Ini nilai-nilai nikmat Duitnya sudah sampai Dan tidak ada nikmatnya sama sekali Namanya kita harus sabar Untuk tidak maksiat Kita harus fokus Untuk banyak-banyak ibadah Meskipun sekarang lagi Setan akan selalu menggoda kita Untuk bisa maksiat Terus kemudian sabar Kita harus mengatakan Berlaku Berlaku Orang-orang Di dalam surat Orang-orang yang beriman Iskiru Iskiru wa shabiru Sabarlah kamu Sabarlah kamu Sekarang-orang yang sabar Sekarang sabar Sekarang sabar Besok Ya sabar Bila juga sabar Suha sabar Walau itu Dan ribatlah kamu Ya Berjaga kamu datang Berbagai macam Kebaikan Kebaikan Siap untuk Solat lima waktu Berjamanan Siap untuk Ngaji Siap untuk Kuasa Siap untuk Dan siap Siap untuk Sabar Ya Yang penting adalah Untuk Berjaga Jaga Dalam kebaikan Yang penting adalah Untuk Berpat Waktu Yang akan akan menjadikan menjadi orang-orang yang akan dino sampai di akhir-akhir Lalu belum bisa sabar bagaimana? Ya kita sabar sabarkan caranya Dengan cara kita memahami pahala atau pahala yang akan kita terima Orang yang mencari mulai Nabi sabarkan Bagaimana siapa yang dia kuatai rumahnya untuk mencari ilmu Bahwa misalilai hata yang dia Maka dia itu seperti orang yang berjaya jalan sampai dia memiliki pekerjaan rumah Orang yang mencari Orang yang mencari ilmu itu mudeng dikandang juga dikandang Banyak dengan jalan sini Ngaji Kalau mudeng dikandang dua Kalau mudeng satu Tapi tetap dikandang Singatok ya dikandang Kalau pandai orang-orang yang mencari ilmu Jadi Lalu Memang mungkin Patilannya mencari ilmu Lalu Dinawati saatnya malaikat sebagai bentuk Belas Maksudnya masih tempat orang mencari ilmu itu Ya Terus Terus Biasakan dikandang Oh Dinawan para malaikatnya Ya Karena Bapak Ibu Salah satu keunggulan manusia dua negara adalah Malusia itu punya ilmu Gitu Ketika Yadam Dinawan dengan Malaikat Malaikat Dulu-duu muda ditanya Dan sekarang Kalau kamu merasa Atau dikandang Anda sekarang Kamu sebutkan Nama-Nama Malaikat ini Ya Malaikat tidak bisa Ya Sedangkan Adam Bisa Kenapa saja Malaikatnya tadi Ya Malaikatnya 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 tadi Ya Malaikatnya Malaikatnya Terjadi Sabha Orang yang Alim itu Lebih Mertama Orang yang Hapit Seperti Bulan Dintang Bintang Ada orang Alim satu Ada orang Seribu Itu lebih 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 Sakti Ya Orang yang Cuma Seregem Ya Seregem Tapi Tidak punya Yang itu lebih rendah Di mana kita orang-orang yang nanti Banyak orang-orang yang menguasai Bila untuk menjadi orang-orang yang Yang bersabar mencari ilmu Terus sabar Dalam umamanya kita Kuasa juga berhubung Sekarang Bapak-Ibu Semakin banyak ilmu Yang menemukan Pandilah kuasa Yang berbeda dengan kesehatan kita Dalam tubuhnya Banyak namanya Toksin atau sampah Atau radikal Atau yang lainnya Kita kan menemukan banyak Kenyakir dan gambar Dan itu bisa sena ilah Terkurang kalau kita pas kuasa Kita malah yang kita Memulakan untuk kuasa Jadi sabar, kuasa jadi sabar Ya, benar-benar Ini pandilahnya, utamanya Orang yang kuasa Doanya lebih mustajak Nafas yang tidak baik Nafas yang tidak sedap Menjadi seperti minyak Asturitan karena Pandilnya orang-orang yang kuasa Jadi, supaya Kita sangat berdasarkan Padahal menarik oleh Allah Mungkin kita berusaha Untuk memiliki pandilah Pandilah dari Apa yang kita lakukan Terus kemudian Di surat Tuhan Setelah Tuhan yang berdoa Yang satu kita tambah Satu berdua Berkaitan Berkaitan Seseorang Berkaitan Seseorang Berkaitan Perintahkanlah Mempadaku Untuk menunaikan Salaq Wastabila Dan Menunaikan Salaq Ya Salaq Bapak Ya'ben Lagi-lagi Masa Tapi naik lagi Pada tingkatan Yang lebih tinggi Tidak seperti dasar Maksud sholat yang lebih Berkualitas Lebih khusus, lebih kemagninat Lebih bisa Memahimakna-maknanya Bahkan bertahur Maka itu butuh namanya Kesabar Nah kita kalau menerima sholat Lima waktu subuh Nuhur asal makhluk Kisah itu butuh waktu yang lama Ya apalagi Kalau kita menurut hari Satu makhluk yang lainnya namanya Menunggu sholat Dan selalu Sampai yang sangat-sangat Seperti ini ya Jadi kelas sholat Terus Perkaitan ngaji Sampai menunggu sholat Kisah Satu ngaji Dua menunggu sholat Kisahnya harusnya Kita harus sabar Kemudian Dengan kita Banyak sholat Sholat Ya Selalu ya Mombol Selatnya Dibagal Disabar Sampai Dari Terutu Ya kalau bisa Harus lebih meningkat lagi Meningkat lagi Meningkat lagi Meningkat kualitasnya Jumlah penekatnya Mombol ditambah Jadi 17 Tambah 3 Jadi 30 Dari 20 Dari 20 Itu selama Pintis saja Terut ditambah Bafdiyah Kau beli Bafdiyah Kau beli Ditambah 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 Terus juga tadi Bafdiyah Kau beli Meningkatnya Bacanya Yang Tadek Bacanya Tidak Bacanya Tidak Bacanya Bacanya Tidak Tidak Sudah Tidak Punya Namanya Khasad Ya Tidak Punya Tidak Diberi Otak Oleh Oleh Untuk Pantolanya Tapi Kalau Selama Kita Belum Baik Bapak Ibu Yarni Kita Lebih Mudah Untuk Berbuat Oleh Terus Kemudian Di Dalam Surah Kami Ayat Yang 28 Allah Ber Nama Waspir Nafsaka Wahir Loh Saber Lah Diri Kamu Maka Ini Aku Nafsaka Bersama Orang Orang Yang Ibadat Kepada Duh Yang Di Pagi Dan Sore Kuri Duna Wasalloh Wasalloh Dan Ber Ibadat Mencari Kerindakan Allah Atau Tuhan Jadi Kita Harus Bersama Sama Orang Yang Beribadat Kenapa Suma Misalnya Berulah Zama Allah Zim Ibadat 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 Bersama Sama Itu Lebih Dengan Ibadat Ibadat Sendiri Yang Kita Harus Bersama Beribadat Kemudian Kita Harus Mencari Kerindakan Ibadat Kita Jangan Sampai Ibadat Hanya Untuk Mencari Menikmata Dunia Yang Ketiga Tendak Kita Berimu Zama Setiap Saat Duh Ibadat Selat Selat Sumbut Tubun Asat Mantua Asat Lazini Utamanya Di Awal Awal Waktunya Nah Dibu Sambal Di Awal Waktunya Selamat Lalu Di Awal Waktunya Yang Yang Lebih Utama Terus Lagi Lagi Sambal Untuk Ternula Jaman Jangan Berjamaat Bersama Imam Wakti Imam Yang Setelah Ada Tengah Yang 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 Imam Wakti Wakti Jaman Duh Bersama Jangan 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 Kalik 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 Jangan Tapi Tidak Tidak Yang Bersama Tidak Tidak Sama Imam Wakti Lalu Dibu Sama 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 Imam Wakti Kemudian Dibu Sakan Dengan Doma Dina Dengan Ekas Dengan Dibu Mas Semoga Ketika Kita Sabar Men Tengah Deta Allah Tengah Untuk Memberikan Perusaha Oke Mas 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 Dan Semakin Semakin Lama Ibarat Semakin Baik Semakin Selam Jadi Dini Oh Dengan Yang Sampaikan Pada Ini Semoga Daman Alhamdulillah Allah Tengah 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 Terima kasih. Terima kasih.